Oke, kembali lagi di B-Channel, kali ini adalah Hyundai Stargazer, ini yang tipe tertinggi ya, Prime Kuncinya kayak gini, dia sudah smart key dan ada remote engine startnya juga Kalau kita unlock, dia otomatis pion terbuka, dan kalau kita tahan tombol unlock, dia bisa buat buka jendela driver Kalau kita tahan tombol lock, pion terlipat, jendela driver juga menutup lagi Untuk grill, black glossy ya, disini Untuk detail-detail lampu, ketika dinyalakan lampu senja Dia LED bar di atas, yang memanjang dari kiri ke kanan Untuk lampu utama, multi reflektor LED ya Untuk lampu jauh, lampu jauh dia nyorotnya dari kluster di bawahnya Untuk lampu sein, bohlam di sisi atas Disini juga ada fog lamp yang halogen, jadi satu framing ya, disini Underguardnya warna silver Untuk mesin, mesinnya sama kayak yang dipakai kereta Jadi 1500 cc, 4 silinder Dengan output 115 PS dan torsi 144 Nm Modul ABS ada di balik sana Ruang mesin, dia sudah dicat, begitu juga kap mesin dan sudah ada perdam Untuk harga, ini persis expander ultimate yang jadi rivalnya ya Jadi ini harganya 307,1 juta Cuma karena ini sudah pakai opsi black roof Tambah 1,5 juta Dan ini yang varian captain seat Yang lebih mahal 1 juta Jadi total harganya 309,6 juta Jadi ini stairgeiser termahal ya Pelaknya 16 inci Dengan profil ban 205 55 R16 Bannya kumho Sandispion, spion sorabody Handle disini chrome, model tarik Dengan akses marking, model pencet Untuk interior Dominan warna hitam Bahan disini hard plastik ya Yang soft touch di amres nih Dan ada ambient light warna biru disini Door handle silver Power window, auto, CC driver Disini ada window lock Electric mirror yang sudah electric free track dan auto folding Yang ini tombol power door lock Di bawah dia ada speaker Dan ada cup holder serta door pocket Untuk yang tipe tertinggi ini cuma ada metik ya Untuk buka kap mesin dari sini Disini ada seat ring Ada laci penyimpanan terbuka Ini tombol start stopnya Isi AC Dengan framing warna grey Bahan dashboard Standar ya Hard plastik dengan motif fact stitching disini Framing speedonya nyambung ke head unit Speedo Dengan TFT MID di tengah Untuk kecepatan disini layar kapotor ya Termasuk takometernya Individual door warning Disini dia ada TPMS Ada untuk fitur safety nya Ada data-data berkendara Disini juga ada driver assist Warning volume Driver attention warning Ada forward safety Disini dia ada menu Di setting light atau normal ya Blind safety Blind spot safety Safe exit Parking safety Rear cross traffic alert Untuk pengaturan speedo Tema bisa menyesuaikan drive mode Atau bisa juga dipilih dari sini Nanti warnanya menyesuaikan Disini ada peringatan jalan licin Welcome sound Pengaturan lampu Iluminasi Ambient light Brightness nya bisa diatur Maksimal 4 ya Tapi belum bisa diganti-ganti warnanya Ada headlight delay High beam assist Untuk pengaturan auto lock Auto unlock Bisa berdasarkan kecepatan Atau ketika pindah tuas transmisi Auto unlock ya Ketika mobil dimatikan Atau ketika masuk ke P Nah ini juga bisa Buka jendela dari remote Disini ada Service interval Auto folding mirror Wireless charger Auto rear wiper Satuan juga bisa diatur dari sini Untuk temperatur Konsumsi BBM Dan juga TPMS Ini untuk reset Ini pengaturannya Tombolnya dari sini Di kanannya ada cruise control Tapi belum adaptif ya Saklar headlamp dia sudah auto Terintegrasi fog lamp Di kiri ada audio steering switch Saklar wiper yang sudah intermittent Dan bisa diatur interval waktunya Ada wiper belakang Setir sudah dilapis kulit Pengaturan setir Tilt Telescopic lengkap Head unitnya Monitor ya Support Android Auto Apple CarPlay Ada kamera mundur juga Di settingnya Menu utama disini Ini ada penunjuk key blood Ada voice memo Radio media Mode valet Quiet mode ya Untuk mengetahkan speaker belakang Kalau penumpang belakang lagi tidur Ada blue link yang mantep Karena di Ioniq 5 aja belum ada Bisa Ngecek status kendaraan dari handphone Termasuk ngidupin kendaraan dari handphone ya Bisa nge-tracking kendaraan juga Di menu setup Dia ada untuk AC Suara Display Di display dia ada brightness Blue light filter Screen saver Untuk pengaturan AC Ada wifi juga Ini versi software Jam tanggal Bahasa Keyboard Semua bisa diatur dari sini Ini shortcut Volume ya Hazard di bawahnya Isi AC di kiri kanan Disini adalah chip penyimpanan terbuka Yang memanjang sampai Ke penumpang depan Ada ambil leta juga Para biru AC Mengatur arah semburan Lengkap ya Sampai kecah depan untuk front defogger Yang gak ada rear defogger Untuk suhu paling dingin 17 Paling panas dia 27 Yang ini untuk speed fan Di bawah dia ada wire charger Ada USB Ada power outlet yang model bulat Transmisi CVT ya Dengan mode Tiptronic Disini juga ada drive mode Tadi setting speedonya Ikut drive mode ya Eco hijau Normal biru Sport2 merah Smart juga biru Disini ada stability control Finishing disini silver Ada dua buah cup holder Dengan ambient light Park brake Mechanical ya All type ya Dengan ujung Silver Armrest nih Soft touch Di bawahnya ada tempat penyimpanan Di dasar lapis bahan Sinis bodru Joknya kulit Motif perforated Tapi belum ada Cooler seatnya Padahal saya berharap Di kelas LMPV Breath through nih Cooler seat Tapi belum ada Airbag yang tipe prime ini 6 termasuk kiri kanan Kursi depan Seatbelt disini fix Ini airbag di pilar Hand grip disini model Retract Sun visor Sisi penumpang depan Dia lengkap dengan vanity mirror Tapi gak ada covernya ya Mampu baca Kiri kanan Dan ini untuk Tombol bulingnya Ada untuk SOS juga Sepian tengah Dainate view Sun visor Sisi driver dia Kart holder aja adanya Ini airbag untuk Sisi penumpang depan Disini juga bisa jadi tempat penyimpanan Disini ada laci penyimpanan tertutup Yang ini laci penyimpanan terbuka Di bawah Laci penyimpanan tertutup lagi Belum selopening ya Jadi Lacinya banyak banget Serta nih layout dari Door trimnya Untuk pengaturan kursi driver Dia lengkap dengan Head adjuster Untuk buka tanky dari sini Di karpet juga ada Boardiran Stairgeiser Di door trim belakang Sama kayak depan ya Dominan warna hitam Cuma bedanya disini Gak ada ambient light Kayak di depan Door handle silver Or window seizure armrest Armrest yang di belakang Ini tetap bahan soft touch Disini juga ada cup holder Di bawah juga tetap ada Ada speaker Di belakang kursi driver Dia ada seat back pocket ya Ada tiga yang Kecil Sedang Dan besar Disini ada USB untuk charging Dua buah dengan backlight Adalah chip penyimpanan terbuka Ini masih ada tunnelingnya Gak terlalu tinggi ya Ini penggerak depan Di belakang kursi penumpang depan Disini ada meja Dengan cup holder Maksimal disini Tiga setengah kilo Di bawahnya ada seat back pocket Serta nih layout dari Dashboardnya Banyak finishing doff ya Di dashboardnya Di belakang sini ada Double blower Dengan speed fan sampai tiga Yang gak dapet double blower tuh Tipe Active ya Dia diganti rear air circulator Hand grip disini model retract Seat belt disini yang masih keliatan tonjelannya Headrest Kiri kanan aja stable Dan yang captain seat Masing-masing dapet armrest Kalau mau yang bench seat Harganya lebih murah sejuta ya Dan bisa nampung Tujuh orang Kalau yang captain seat ini Kapasitasnya cuma 6 orang Kursi juga sliding Ini paling mundur Paling maju Sekarang kita coba Baris ketiganya Ini wall truck cabin ya Yang captain seat Di baris ketiga dia ada Cup holder Tempat penyimpanan Seat belt disini yang masih keliatan tonjelannya Di baris ketiga udah gak dapet hand grip ya Headrest Kiri kanan aja stable Pelipatan 50-50 Ini bisa diatur juga nih Irik lainnya Disini juga ada hook Duduk di baris ketiga Lumayan Untuk yang tinggi 178 Ini tadi termasuk mundur ya posisinya Masih bisa dimanjuin lagi Di kanan akomodasi lebih lengkap Selain cup holder tempat penyimpanan Dia juga ada Power outlet yang Model bulat Disini juga tetep ada hook Dan di atas ini dia ada Lampu baca Jok juga sudah ISO fix Untuk rem belakang Dia tromol Untuk detail stop lamp Dia LED bar ya Yang nyala Selain memanjang vertikal juga Horizontal Nyambung dari kiri ke kanan Yang ketika di rem Bola lamp yang sisi dalam ya Nyala Atas bawah Dan ada High mount stop lamp Untuk lampu sein Lampu sein Posisi di Tepian luar sini ya Dan untuk Lampu mundur Lampu mundur Posisi Di dalam Yang masih Di atas ada Rear wiper Antena Sharp fin Disini juga Biar tulisan stargazernya tegas Latarnya warna Black glossy ya Ini yang belum tipenya Prime Di bawah ada sensor parkir Rata body Reflektor Dan underguard Warna Silver Untuk buka bagasi ini Tombol elektris Disini ada Kamera mundur Lampu Plat nomor Belum LED Dan ini Bagasinya Ketika Baris ketiganya Tegap Di balik sini Ada tempat penyimpanan Dengan separator Kelipatan kursi 50-50 Dan ketika terlipat Dia Rata bagasi Muffler Posisi Di kanan Bansara Pada di bawah sini Ini Desainnya Dari belakang Secara Overall Dari sisi Penumpang depan Juga ada Akses Marky Serta ini Layout Dashboardnya Dari sisi Penumpang depan Oke Sekian Video saya Mengenai Hyundai Stargazer Tipe Prime Two-tone Captain Seed Terima kasih Sudah menonton